oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada debian 10 ya jadi ada pun yang akan kita konfigurasi kali ini adalah implementasi virtual host pada webserver nginx ya dimana kita akan melakukan konfigurasi domain dulu ya setelah kita konfigurasi domain selanjutnya kita akan konfigurasi layanan nginx oke kita login dulu ya di sini kita bisa login dulu oke kita cek konfigurasi ip address di perangkat debian 10 server ini kita punya dua interface ya interface yang pertama itu terkoneksi dengan internet dan interface yang kedua itu terkoneksi dengan jaringan lokal ya dimana kita punya klien yang menggunakan Ubuntu Linux di sini oke jadi kita punya server dan kita punya kliennya oke pertama-tama kita akan lakukan update dulu ya apte update apte update dulu oke oke sebelum kita melakukan proses update kita harus terlebih dahulu melakukan konfigurasi pada repository nya ya kita konfigurasi pada baris etc apt source list selanjutnya kemudian kita tambahkan ya baris repository nya kita duplikasi kita duplikasi kita simpan setelah itu kita lakukan proses update ya apte update kita tinggal tunggu ya hingga proses update nya selesai oke setelah proses update nya selesai kita akan melakukan konfigurasi instalasi ya instalasi paket aplikasi untuk DNS dan untuk web server ya kita install oke oke setelah itu kita akan melakukan konfigurasi IP address ya karena interface yang menghadap ke kliennya itu masih kosong ya IP address nya yaitu ns34 kita konfigurasi oke kita konfigurasi auto ns34 ns34 net static address disini kita ubah ya jadi auto kita simpan setelah itu kita restart konfigurasi interface nya setelah kita setelah kita restart kita cek kembali IP address oke kita sudah selesai mengkonfigurasi IP address jadi IP address yang menghadap ke klien itu 10.1.24 kalau yang menghadap ke internet itu itu otomatis diberikan oleh layanan internet ya jadi DHCP oke pertama-tama kita akan konfigurasi DNS dulu ya dns.name.con.local kita konfigurasi zone ya kita konfigurasi zone dulu kita setting type master file etc.bin.db.domain kita setting DNS nya ya untuk zone zone domain dan zone IP ya oke kita simpan setelah itu kita duplikasi ya kita masuk ke directory bin dulu kita duplikasi db.local ke db.domain kita duplikasi juga db.127 ke db.192 oke jadi domain kita adalah walletumar.net ya setelah itu kita konfigurasi db.domain kita ganti kita ganti ya localhost menjadi domain kita walid itu kita cari localhost ganti dengan walid umar.net setelah itu kita ganti disini ya IP address nya kita ganti jadi 192 168 10.1 disini kita ganti ke misalnya lks untuk shop domain nya dan untuk gorontalo ini kita buat lebih kita tap dulu ya setelah itu kita simpan kita setting untuk db.192 nya oke shop domain nya jadi ada dua ya ada lks sama ada gorontalo sama ya kita cari localhost kita replace dengan walidumar.net disini kita taruh satu lks gorontalo setelah itu kita bisa simpan ya kita simpan kita coba restart layanan bin 9 nya oke kita bisa setting pada resolve.conf kita coba search name server 10.1 kita coba nslookup ya kita belum install aplikasi untuk pengujian DNS nya ya kita install dulu aplikasi DNS DNS utility nya dns lookup 10.1 oke disini sudah terbaca ya ada domain utama ada sub domain gorontalo dan ada sub domain lks nah nantinya kita akan buat page khusus ya di untuk ketiga domain ini ada domain utama ada domain sub domain gorontalo dan sub domain lks caranya adalah kita coba masuk ke cd etc ngings site available disini kita coba edit ya pada default baris default server nya kita hilangkan setelah itu kita root varwtml nya kita biarkan disini kita ubah jadi waletumar.net kita simpan kita nano slash etc nano slash var slash ww slash html slash index ngings html disini kita hapus ya kita taruh domain nya kita taruh domain nya saja A1 sub domain utama selanjutnya kita cp ya cp default spasi gorontalo cp default spasi lks selanjutnya kita nano gorontalo kita nano disini kita ubah jadi varwtml gorontalo server name gorontalo dot oke kita simpan nano lks varwtml lks server name nya kita ubah jadi lks dot selanjutnya kita buat shortcut nya ya ln min s slash etc etc slash ngings slash site available slash gorontalo slash etc slash site available slash ngings slash site enable enter dan untuk lks kita coba cek ya di ngings site enable kita coba restart layanan web server nya ya oke sudah kita restart selanjutnya kita tinggal melakukan uji coba ya uji coba di sisi client oke kita coba dulu buka kita coba ping kita coba ping dulu ya oke kita sudah bisa ping ya kita coba ping ke lks kita ping ke kita ping ke oke sudah kita berhasil ping ke semua domain kita coba buka tiket domain kita yang pertama adalah domain utama ya .net oke tampilannya seperti ini ya oke kita lupa untuk buat directory nya ya far www.html kita buat directory nya dulu mkdir lks dan mkdir gorontalo cat lks slash index.html kita juga cat slash gorontalo oke kita coba cek lagi ya oke yang domain domain nya sudah sudah sukses kita coba buka lks.walidumar.net oke tampilannya sudah sesuai ya kalau yang gorontalo harusnya tampilannya berbeda ya walidumar.net oke jadi kita sukses membuat web melakukan konfigurasi dns server dan kita sudah berhasil melakukan konfigurasi virtual host ya dimana masing-masing sub domain itu punya tampilan nya masing-masing ya tampilan virtual host nya masing-masing oke sekian video tutorial kali ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullah berkat wabarakatuh